Hai Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kulonun bah Halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Salman Albana Salam Cing Huy So gimana ini kabar kalian semoga kabar kalian dalam keadaan selesai selesai Oke teman-teman jadi pada kesempatan malam hari ini Kita bakal mengeksplor sebuah rumah sakit Yang dimana rumah sakit ini sudah ada sejak jaman Belanda Dan rumah sakit ini sudah berdiri jaman Belanda Sudah lama banget ya Gak banyak informasi yang gue dapetin terkait kapan terbengkalainya dan ada mitos apa guys Di rumah sakit ini yang gue tau rumah sakit ini sudah terbengkalai Wow seperti apa kondisinya Dan kita cari sendiri dan kita lihat kita akan dapat apa Jadi kita langsung terobos aja laci Oke teman-teman jadi jalur akses gue masuk ini menuju sini dan samping kanan ini ada pohon bambu Dan sorry banget ya mungkin teman-teman masih mendengar suara kendaraan ya Karena disini tuh pinggir jalan raya dan jalan raya besar cuma yang aktif ya teman-teman Wow disini ada banner rias mantan Bu Haji Bu Hadi Wow guys Ini gue masuknya lewat mahal Assalamualaikum Jadi ini gue masuk Sudah masuk ke dalam Dan disini ada jalur Disini ada jalur Oh ini kayaknya nih Soalnya lorongnya seperti rumah sakit guys Wow Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun Wow teman-teman Dan Wow edan Halo Wow Guys Ini the real Seperti rumah sakit sih Ini the real Gue paling demen nih Ngeliat Bangunan-bangunan seperti ini Ini terlihat Dari bangunannya Dari modelnya memang model jaman Belanda Bahkan Ini masih dikembuk nih Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun Wah Guys Ini Ini Sumpah Semak-semak semua ya Dung kali ini gue udah pake sepatu Terima kasih ya Atas support kalian semua Akhir gue bisa dilih sepatu guys Dan ini bakalan gue pake buat ekspil deh Wow Ya udah Allah akbar Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun Wah Ini nih Ini yang gue dengar dari Bangunan jaman Belanda Walaupun sudah Beberapa Tahun Tapi masih berdiri koko Bayangin ini baloknya Gede Segede gaban Ini pintu ciri khas Jaman Belanda Dan ini disini bahayanya adalah Ini ada makanan Uler Ya Jadi kita lanjut aja Wah Ini ada ruangan Assalamualaikum Wow Ini aneh ya Disini tuh aneh Entah Disini tuh pernah Adanya banjir Atau memang pasir-pasir ini Bekas Sampah-sampah yang ada di atas Genteng Hingga akhirnya hujan Terus jatuh kesini Jadi Banyak Sampah Sampah Dan Banjir-pasir Oke kita lanjut Teman-teman Assalamualaikum Wow Guys Guys Edan Astagfir Wow Kulonun Kulonun Bah Nga punten Wuh Disini ada jalur ke kanan Dan Ada jalur lurus Guys Di samping kiri ini Seperti kamar mandi Dan Iya Kamar mandi Jaman dulu Dan Kita kesini Disini ada lorong sempit Dan disini kamar mandi lagi Wow Kalian bisa bayangin sendiri Ini disini ada daki Eh daki Debu yang Sampai kayak tanah Kalian bayangin Sudah berapa Tahun Bangunan ini Berdiri ya Ini WC guys Berarti kan ini Sudah lama banget Guys Gue gak tau nih Lorong ini kemana nih Permisi Wuuu Ada baju Wow Ini bekas tempat apa ya Kenapa ada besi disini Ini besi mobil kan Dan kebelakang ini Uh Sudah hutan Teman-teman Tuh Sudah Apa ya Hutan Hutan bulantara Coba ya Ini gue ngerasain Sumpah merinding banget Disini Memang sini Udah seminya Hutan Bulanun Buntun Assalamualaikum Waalaikumsalam Sumpah merinding Wow guys Kita lanjut lagi Ke ruangan Demi ruangan Nah teman-teman Nah ini dia nih Buah cooler Guys nih Itu yang merah-merah Jadi memang kita harus Hati-hati Disini Disini ada Kamar Yang bisa tembus Disitu ada jendela Yang kebuka Disini sih Oh kebuka juga nih Masih itu ada pintu Ada pintu aja guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulunun Siapa Halo mba Wow Halo The real Merinding Parah gue disini Disini Halo Assalamualaikum Kulunun Bakulunun Disini Ada sumur Sumur tua Gue gak tau ini sumur Udah berapa tahun Dan beberapa puluh tahun Sudah berdiri Sudah terbangun Astaga Astaga Ya Allah Ya Allah Gue sebenernya tertarik Kalian setuju gak Misalnya nanti gue kesini Gue bawa magnet Gue beli magnet Terus gue ceburin Ke sumur ini Apa yang gue dapet Di sumur ini Kalau misalnya nanti gue ada rezeki Gue balik lagi disini Kita coba ya Astaga Sumpah Soalnya disini gue ngerasain merinding Setelah gue ngeliat Sumur ini Gak tau kenapa ya Mungkin karena Allah Wakbar Apa itu putih-putih Ya Allah Kayak pocong Sumpah Allah Auzubikali mati hitam Mati sarmikola Auzubikali mati hitam Mati sarmikola Auzubikali mati hitam Astaga 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 Memang ya Memang Energi disini tuh Lebih Merinding ya Gue gak tau ya Lebih pastinya ini Bener bekas ruang sakit Ada kutang dong Atau bekas apa guys Tapi Kalo diliat-liat Secara Yang gua liat Itu mirip loh Dari bangunannya Bahkan dari lorong-lorongnya Suara apa itu Suara apa itu guys Kalian denger gak Ya Allah Halo Assalamualaikum Gua denger suara loh Dari sini loh Siapa itu Gua denger suara loh teman-teman Asalnya dari lorong ini Guys Jadi Tadi gua denger suara disini Percis Samar-samar terdengar Suaranya itu Mirip orang kayak ketawain gua Dan samar-samar juga Terdengar seperti Suara toke Tapi beda Sumpah Assalamualaikum Waalaikumsalam Kaget gua Suara kereta guys Oke kita lanjut Oke teman-teman Kita lanjut Aduh Gua dikerjain ada suara kereta lagi Tapi sumpah ya Tadi tuh gua bener-bener Ngedenger suara ketawa Tapi samar-samar kayak suara toke gitu Berbarengan Suara ketawanya itu berbarengan Sama suara Toke guys Ini gua kemana lagi ya Apa segini doang bangunannya guys Apa ada jalur Menuju Ke tempat lain Karena gua belum Cek lokasi loh Sumpah loh Ini kemana lagi Oh Tadi sana Disana tuh ada jalur lagi guys Coba kita menuju ke sana ya Ke bagian Ke Dua guys Dari Rumah sakit jaman Belanda ini ya Nah disini Oke Nah inilah bangunannya Seperti ini Guys Wow Kalau dia depan Nah ini gua gak tau nih Kemana nih Sini ada jalur nih Kita kesini dulu Apa kesana Kesana Sepertinya gak ada Sini sih jalurnya Satu-satunya Oke Bismillahirrahmanirrahim Kulonun bah Ngapunten Wow Edan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Semak Semak semua Bismillahirrahmanirrahim Kulonun Gua takut ada ular Tapi ya Bismillah ya Udah pake sepatu Tinggal kita Liat-liat aja Wow Ini Samping kanan Dari mana nih Wow Edan Coba kita kesini dulu Teman-teman Karena ada Dari tarik gua Gak tau kenapa Seperti Menarik gua kesini Entah ini apa Dulunya Tapi kalo Diliat-liat Kayak Pintu masuk Oke Wow Assalamualaikum Wow Wow Tolong teman-teman Edan Sini Ini edan Guys Ini isinya Sudah Apa ya Banyak Banyak kotoran-kotoran Kelawar Atau burung Ini Dan atap-atapnya Juga Sudah Banyak yang jebol Ini kalo diliat Secara gamblang Di kamera ini Mirip kayak Darah ya Mungkinnya Assalamualaikum Kalian denger Kalian denger Guys Disini ada Labo-labo yang sangat gede Gedenya mungkin Hampir sejari gua Sejari segini Dan dia lagi Menyantap Makanan Ada suara guys Ada suara Dari luar Semoga Diam disitu ya Labah-labahnya Diam aja Gede sih Wow Kelawarnya gede banget Sumpah Disini Seperti ada Lambang Dan Kalo diliat Ini seperti Lambang Apa ya Hijau Terus Seperti Bunga Di atasnya Kayak ada matahari Kayak lambang-lambang TNI TNI bukan sih Coba teman-teman Komentar guys Takutnya aku salah Kita masuk Sini Halo Kalian denger Halo Halo Ada orang Ada orang disitu Halo Kita lanjut Ada orang Ya Allah Masya Allah Sayang banget Sumpah Bangunan Yang ibaratnya Masih berkiri Koko Kalau ini Zaman dulu Ini yang jebol Ini yang jebol Ini bagian kamar mandinya Atasnya juga Ada jebol Oh disitu Ada pohon Ya Gue penasaran Orangnya Ada bak-bak Kayak gini Banyak semut Yang dinyerikan adalah Ini jadi tempatnya Sarang Uler Kita balikkan guys Kita lanjut Ini bekas jatuh Ini sebenarnya Retak Ini retak Dan rentan banget Jatuh Kayaknya gue Nggak usah lewat sini Daripada Membahayakan Ini juga sebenarnya Retak Cuman Yang sebelah kiri Tadi lebih parah Itu lewat sini aja Ini lebih parah Entah Pernah Kejadi apa ini Tapi ini parah Jadi kita keluar aja Daripada Membahayakan Oke Jadi kita masih lanjut Oke teman-teman Kita lanjut Eksplorasi Dan Nggak tau kenapa Disini tuh Gue Seperti dihantui Mendengar suara-suara Tangisan Tapi nggak tau ini Kedengar apa nggak ya Sumpah Gue berharap Sini kedenger ya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Seperti ada orang Ngobrol Jujur ini Mas Sumpah Kayak ada orang Ngobrol Assalamualaikum Kulonun Mbah Gue salah denger Apa nggak sih Oke kita jadi lanjut aja Oke lah teman-teman Kita jadi lanjut Eksplorasi Step demi step Ini gue nggak tau nih Gue masih Bagi bingung Ini bangunan Pintu masuknya Kemana ya Terus sebelum itu Gue harus hati-hati Karena ini Mayoritas Dari Pepohonan Yang ada disini Ini Adalah Pepohonan Makanan ular Guys Ini gue nggak tau Bisa terbuka Atau nggak Nggak bisa Gak bisa Tuh Tuh Kayak ada suara Orang Sumpah aku mau bohong jalan ada yang jalani semang semang ada yang jalani semang semang oke si agak satu gue masuk nih kalau memang ini orang jahat kita siap-siap ini halo oke kayaknya gak kondusi penyelokasi nih antara orang jahat binatang dan yang lain-lain wow guys ini kayaknya kesana udah gak ada jalan dan oh jadi rumah sakit ini masih satu ya oke teman-teman mungkin sampai sini dulu terkait eksplorasi gue pada malam hari ini di salah satu rumah sakit jam Belanda di derang diri sekali lagi aku mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video gue dari awal sampai akhir thank you semoga kebaikan kalian dibahas oleh Allah semuanya akhir kata aku mengucapkan malaikat tidak pernah salah setan tidak pernah benar manusia bisa saling bisa benar kita sebagai manusia saling mengingatkan satu sama lain dua sama nalbana akhir kata salam cihuy sub indo by broth3rmax